Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walau pihak Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Versi Nobel bagian 1261 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Selanjutnya, apakah kalian berdua juga akan naik arena sendiri? Cepatlah lakukan, karena aku khawatir ketika aku besar nanti, keduanya tidak akan memiliki kesempatan itu lagi Kata Kincen dia mencibir Mendengar kata-kata Kincen, tiba-tiba penonton terguncang satu batu menyebabkan ribuan gelombang Apa? Ada hal seperti itu yang tidak terduga Pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Dewi Shenshan sudah lama ingin membunuh Kincen ini Dan sudah kehilangan dua kelompok orang Tidak heran Pada saat ini, semua orang tiba-tiba mengerti mengapa Pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Dewi Shenshan Selalu memprovokasi Kincen sejak awal Ternyata kedua belah pihak sudah lama berselisih Tuan Istana Dewa Bintang, Tuan Gunung Dewi Shenshan Menghadapi dua ahli teratas Dan juga merupakan pemimpin dari dua kekuatan besar Tetapi Senggong Tianjun tidak takut sama sekali Tetapi dia nampaknya tidak sabar untuk melakukannya Di lapangan banyak orang berubah warna dan mundur satu demi satu Saat ini dua ras manusia dan iblis di alam semesta sedang bertarung Dan tidak ada kekuatan manusia yang dapat dengan mudah bertarung Tetapi jika Istana Dewa Bintang dan Gunung Dewi Shenshan Benar-benar diam-diam berurusan dengan putra Tianjubo Maka sulit untuk mengatakannya Saat ini pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Dewi Shenshan Juga berubah warna Dan mereka berteriak Senggong Tianjun, apakah kamu gila? Apakah kamu ingin melawan? Kami berdua hanya dengan seorang diri? Pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Dewi Shenshan Sangat kejam di dalam hati mereka Pada saat ini bahkan sebuah pemikiran muncul Mereka berdua sangat ingin membunuh Qin Chen Bagaimanapun hanya dengan Senggong Tianjun sendiri Senggong Tianjun itu tidak akan bisa menghentikan mereka berdua Namun keduanya akhirnya menolaknya Karena ini adalah keluarga Ji Dan keluarga Ji pasti tidak akan pernah mengizinkan mereka melakukannya Sementara saat ini melihat itu Ji Tian yang buru-buru mengubah warna Menggedor dan formasi kekacauan kuno dipenuhi dengan aura yang mengerikan Menekan dan tiba-tiba semua ahli yang kuat di tempat kejadian Dan merasakan kekuatan yang mengerikan menindasnya Membuat mereka sulit untuk bernapas Tian Juo, Istana Dewa Bintang, Gunung Dewi Shenshan Ini adalah keluarga Ji Tolong selesaikan segala keluhan di luar Jangan lakukan di sini Teriak Ji Tian Yao Napas puncak surgawinya langsung menyebar kekacauan kuno juga meresap Dia sangat marah Saat ini keluarga Ji nya merekrut menantu Dan beberapa talenta manusia berbakat telah meninggal belum lama ini Bahkan Master Sekte Dewa Petir juga mati di sini Jika masalah ini menyebar Pasti akan menimbulkan sensasi besar di umat manusia Dan memprovokasi umat manusia untuk menkritik keluarga Ji nya Jika salah satu leluhur dari tiga kekuatan utama Tian Juo Istana Sing Chen dan Dayu Shenshan jatuh Keluarga Ji nya pasti akan musnah sepenuhnya Dan keluarga Xiao pasti akan mengambil kesempatan Untuk mewakili dunia kuno dan menekan dengan kejam Ada juga Tuan Mudakin Anda telah memenangkan pertempuran ini Jika tidak ada yang menantang Tuan Mudakin untuk segera kembali Adapun Istana Dewa Bintang dan Gunung Dayu Shenshan Belum lagi kedua orang ini Tidak menghentui identitasnya Anda berdua adalah orang yang telah memiliki istri dan anak Tidak peduli bagaimana keluarga Ji saya merekrut menantu Anda Anda telah memiliki pasangan dan tidak boleh Naik ke arena Jitianya berkata dengan dingin Dan semua temannya hadir Jika Anda mengirim generasi muda untuk naik ke arena Keluarga Ji saya akan disambut Tapi jika Anda secara pribadi naik ke arena Keluarga Ji saya tidak akan mengizinkannya Kata Jitianya matanya dingin Dan Master Sekte Dewa Petri telah jatuh Dia sudah berkeringat Dan jika masalah ini terus berlanjut Maka keluarga Ji nya pasti akan menjadi sasaran Yang paling dia takuti sekarang adalah Keluarga Ji nya ditangkap oleh Koroga Siau Dan memberi kesempatan kepada lawan untuk bergerak Melihat ekspresi leluhur Jitianya yang begitu galak Banyak ahli teratas dari keluarga Ji di belakangnya terlihat jelek Dan mereka juga mengetahui kekhawatiran dari leluhurnya Awalnya Seni bela diri dan perekrutan menantu ini akan memberikan manfaat besar bagi keluarga Ji Tetapi sekarang itu menjadi seperti lelucon Sejak leluhur Jitianya berbicara Generasi muda harus melakukannya Kata Qin Chen dia segera tersenyum Tetapi kemudian melanjutkan Namun sebelum kembali ke tempat duduknya Qin Chen lalu menoleh dan melirik ke arah Pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Dewa Shensan lalu mencibir Jika kalian berdua tidak yakin Kalian dapat terus mengirim orang untuk membunuh tuan muda ini Bahkan jika anda secara pribadi datang Maka anda bisa melakukannya Tapi sebelum anda melakukannya Anda harus memikirkan konsekuensinya dan menyiapkan beberapa peti mati lagi Kata Qin Chen setelah mengatakan itu Qin Chen pun duduk di kursinya Qin Chen terlalu malas untuk melihat mereka berdua Kamu Pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Dewa Shensan sangatlah marah Mereka berdua ingin membunuh Qin Chen di tempat Bajigan ini Sangat arogan Terlalu sombong Pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Dewa Shensan keduanya adalah kekuatan tertinggi dari ras manusia Dan bahkan di dewan ras manusia mereka memiliki reputasi di dalamnya yang dapat dianggap sebagai kekuatan tinggi Kapan seorang junior mengejak mereka seperti itu? Pada saat ini Pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Dewa Shensan ingin membunuh Qin Chen di tempat Namun dengan kehadiran Shen Gong, Tianjun, Ji Tianyao dan yang lainnya Mereka masih menahan amarah mereka dan duduk kembali Tetapi niat membunuh di hati mereka sangatlah kuat Adegan panas meredah dan Ji Tianyao akhirnya menghela nafas lega Keluarga Ji saya berkompetisi dalam seni bela diri untuk merekrut menantu Setelah begitu banyak pahlawan yang gugur saya merasa sangat tersanjung sebagai keluarga Ji Kali ini rekrutan seni bela diri ada di sini Di sini saya tidak tahu siapa lagi yang bersedia naik arena dan kuil virtual Ouyang Chen Jika tidak ada seorang pun dalam pertempuran penguasa istana Maka kontes seni bela diri hari ini akan berakhir Keluarga Ji Ku akan ada jamuan makan untuk menghibur kalian semua Kata Ji Tianyao dia saat ini hanya ingin cepat-cepat mengakhiri kontes seni bela diri ini Dan tidak ingin terus membuat masalah Pengadilan tiba-tiba menjadi sunyi dan setelah begitu banyak pengalaman Tidak ada kekuatan yang mau memberikan Mereka menantang Qin Chen Ada pun bagi Ouyang Chen nyatanya mereka yang memiliki kekuatan menantang hampir sama Dan selebihnya adalah lawan yang mengatui bahwa dirinya bukanlah lawan Ouyang Chen Terlebih lagi setelah melalui pemenangan seperti itu Semua orang dapat melihat bahwa meskipun ini adalah klan kuno di dunia kuno Tetapi keberuntungan ini agak buruk Yah, karena tidak ada seorang pun yang naik ke arena untuk menantang Maka pemenang kontes seni bela diri hari ini adalah Qin Chen dari Tianjuo dan Ouyang Chen dari kuil virtual Selamat untuk kalian berdua dan silahkan naik ke arena Kata Ji Tianyao dia mengumumkan Di sisi kuil virtual Ouyang Chen tampak bersemangat Sambil menatap Ji Xin Yi yang berada di atas arena Ji Xin Yi nampak memiliki kecantikan standar Dan memiliki garis keturunan kuno dengan tempramen yang luar biasa Alasan mengapa Ouyang Chen tertantang adalah karena ada dewi kuno yang ingin bertemu dengan keluarga Ji Ouyang Chen sendiri sebenarnya sangat puas dengan Ji Xin Yi Pria kuat seperti dia, wanita biasa tidak layak sama sekali bersanding dengannya Dengan kegembiraan di hatinya Ouyang Chen bergegas naik ke atas arena Tapi pada saat ini Ji Xin Yi merasakan mata Ouyang Chen yang berapi-api dan bersemangat Tetapi Ji Xin Yi sedikit tidak puas dan marah Jika tidak ada penampilan Kin Chen maka Ouyang Chen sebagai tuan muda dari aula dewa kekosongan Dan masihlah sangat muda sudah menjadi ahli yang melihat bumi Ji Xin Yi akan cukup puas Namun kemunculan Kin Chen membuat Ji Xin Yi melihat Ouyang Chen suram Karena menurutnya tidak peduli bagaimana mereka dibandingkan Ouyang Chen jauh lebih buruk daripada Kin Chen Keduanya berdiri di atas arena dan semua orang menatap Kin Chen Dan hampir tidak ada bayangan Ouyang Chen Tetapi hati Ouyang Chen tidak memiliki rasa malu seperti itu Dia manis di hatinya seolah-olah meminum madu Menatap Ji Xin Yi dengan penuh semangat tenggelam dalam kegembiraan memeluk wanita cantik Ji Xin Yi Ayo Kata Ji Tian Yeo dia berteriak dengan suara yang rendah Dan pada saat yang sama dia berkata kepada Kin Chen dan orang-orang yang hadir Karena Ji Ruyu bukan anggota keluarga Ji saya dan sedang menjalankan misi Jadi hari ini Ji Ruyu akan diwakil oleh Ji Xin Yi Dan keluarga Ji akan menikah dengan Ouyang Chen Yah baik kata Ji Xin Yi dia muncul sambil menggertakan gigi Ji Xin Yi berjalan dengan gaya dengan postur yang ringan Seperti Pri dalam lukisan sebagai orang suci dari keluarga Ji Ji Xin Yi masih memiliki tempramen seperti ini Namun dia melihat ke arah Kin Chen tetapi itu sangat tidak menyenangkan Bukan karena dia membenci Kin Chen Tetapi menurut Ji Xin Yi mengapa seorang jenius tiada tara seperti Kin Chen Harus menyukai gadis desa seperti Ji Ruyu Apa bagusnya wanita itu? Mengapa orang jenius seperti itu seharusnya jatuh di bawah rok delima saya? Yah itu pasti karena dia belum pernah melihatku dan kehebatanku Oleh karena itu dia malah tertarik kepada wanita rendahan seperti Ji Ruyu Kata Ji Xin Yi dia berpikir di dalam hatinya seraya perlahan mendekati ke arena Saat ini Kin Chen melihat Ji Xin Yi yang sering menatapnya Tetapi Kin Chen tidak terlalu memikirkannya Sebaliknya Kin Chen berkata kepada Ao Yang Chen Selamat saudara Ao Yang Ya selamat juga untuk saudara Kin Kata Ao Yang Chen dia sangat senang dan dengan cepat melengkungkan tangannya ke arah Kin Chen Lalu buru-buru berbalik dan berjalan menuju Ji Xin Yi Setelah melihat ini Ji Xin Yi mengerutkan kening dan merasa semakin tidak puas dengan Ao Yang Chen Mengapa pria yang mendapatkan Ji Ruyu ini begitu luar biasa Tetapi Ao Yang Chen yang mendapatkannya itu seperti anjing yang menjilati Tidak aku Ji Xin Yi Hanya orang terkuatlah yang layak mendapatkanku Kata Ji Xin Yi di dalam hatinya Memikirkan hal ini Ji Xin Yi pun mengabaikan pendekatan Ao Yang Chen Tetapi langsung menuju ke arah Kin Chen dengan senyuman di sudut mulutnya Sepasang mata birunya itu bersinar menatap Kin Chen Saat ini Kin Chen hanya mencium aroma wawangian dan mendengarkan Ji Xin Yi tersenyum Postur heroik Tuan muda Kin di atas arena sungguh menarik dan saya sangat mengaguminya Kata Ji Xin Yi dia berkata sambil tersenyum seraya mencondongkan tubuhnya ke depan Tiba-tiba sentuhan putih muncul di depan mata Kin Chen yang langsung menyilaukan mata semua orang Sengatan putih salju ini membuat pikiran orang melayang Hahaha Nona Xin Yi sangat memuji Kin ini baru saja membunuh beberapa semut kecil Itu tidak ada apa-apanya kata Kin Chen sambil tersenyum Kin Chen bingung di dalam hatinya Tetapi wajahnya tetap tenang dan dia tidak tergelak sedikitpun oleh penampilan cantik Ji Xin Yi Ketika Ji Xin Yi melihat ini dia bergerak maju dan salju putih besarnya hampir menempel di tubuh Kin Chen Dan lalu berkata sambil terkekeh Tuan muda Kin bercanda Ini adalah cara Tuan Kin tidak takut pada kekuasan dan penindasan Faktanya pahlawan sejati dalam pikiran sini juga adalah Tuan muda Kin Dan saudara Ruyue juga sangat beruntung Saya tidak menyangka mempunyai teman seperti Tuan muda Kin Sebenarnya saudara Ruyue dan aku juga memiliki hubungan yang baik Meskipun saudara Ruyue berasal dari alam bawah Identitas dan darahnya sedikit rendah Tapi saudara Ruyue memiliki hati yang baik dan juga gadis yang baik Mengatakan ini Ji Xin Yi menghelah nafas dalam Namun sayangnya saudara Ruyue tidak seperti saya yang memiliki garis keturunan keluarga Ji yang ortodoks Juga bukan putra ortodoks dari keluarga Ji Dan juga saya mendapat dukungan yang kuat dari keluarga Ji Faktanya saya saat ini juga sangat mengagumi Tuan muda Kin Kata Ji Xin Yi nada suaranya sangat lembut dan dia sepertinya akan menempel kepada King Chen Saat ini melihat itu tiba-tiba semua penonton berubah warna Bagaimana situasi Ji Xin Yi? Teman Ken Chan butanya seharusnya adalah Aoyang Chen Mengapa dia mengobrol begitu gembira dengan King Chen? Terlebih lagi mendengarkan perkataan Ji Xin Yi dia sepertinya sangat tertarik kepada King Chen Apakah dia menyukai King Chen dari Tianjouo? Namun ketika ide ini muncul, semua orang langsung mengerti Pikirkan baik-baik mengandalkan penampilan mengerikan King Chen sebelumnya Serta bakat dan kekuatan yang tak tertandingi Jika mereka menjadi wanita mereka juga takutnya akan tertarik kepada King Chen Aoyang Chen yang hanya terlihat menyedihkan di samping wajahnya langsung menjadi pucat dan canggung Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa Ji Tianjouo dan Ji Tianqi di samping bahkan tidak menanggapi Sebenarnya Ji Tianjouo ingin menghentikannya pada awalnya Tetapi ketika dia melihat Ji Xin Yi secara aktif menggoda King Chen Dia tidak bisa menandiri untuk tidak bergerak Dia masih mengetahui persona Ji Xin Yi dengan sangat baik Orang suci dari keluarga Ji-nya Hampir semua generasi muda keluarga Ji-nya tidak ada pria Yang tidak tertarik padanya Dan sekarang Ji Ru Yu dipenjara di gunung neraka Tidak mungkin untuk melepaskannya dengan mudah Dan telah bertunangan juga dengan keluarga Xiao Jika Ji Xin Yi ini mampu merayu King Chen King Chen mungkin akan berubah pikiran dan jatuh cinta kepada Ji Xin Yi Maka ini adalah hasil yang bagus Saat itu Ji Xin Yi bisa bertunangan dengan King Chen Sementara Aoyang Chen keluarga Ji-nya bisa menemukan wanita lain Dan berjanji kepada pihak lain agar semua orang sangat bahagia Saat ini Ji Xin Yi menghembuskan napas biru Bibir merahnya mendekati King Chen penuh godaan yang tak ada habisnya Dia terkekeh di dalam hatinya Dia tidak percaya bahwa King Chen tidak akan tergoda oleh persona dirinya Namun tanpa diduga wajah King Chen tiba-tiba berubah Dan lalu King Chen berkata dengan tajam Ji Xin Yi harap menghormati Ji Ru Yu Harap perhatikan identitas Anda Dapatkah Ji Ru Yu menjadi sesuatu yang dapat Anda bantah? Ledakan Seketika napas mengerikan muncul dari tubuh King Chen dan langsung menindas Ji Xin Yi Identitas apa yang harus rendah hati? Identitas Ji Ru Yu adalah sesuatu yang tidak bisa didiskusikan secara sewenang-wenang oleh hanya Ji Xin Yi Siapapun tidak boleh mempermalukan wanitanya Ji Ru Yu Kata King Chen Boom! Dengan napas King Chen yang menekan Ji Xin Yi Ji Xin Yi pun segera mundur beberapa langkah pelipisnya tersebar ekspresinya marah Orang gila ini Kata Ji Xin Yi di dalam hatinya wajahnya memerah dan dia cemas Sial anak ini penuh kebencian Tuan Qin apa yang kamu lakukan? Kata Ji Xin Yi dia sebenarnya ingin menjadi liar di tempat Tetapi dia menarik napas dalam-dalam dan akhirnya dia menahan amarah di tubuhnya Dadanya naik turun dia tersenyum lalu berkata Tuan Qin apa yang kamu lakukan? King Chen kemudian dengan dingin menatap Ji Xin Yi Ji Xin Yi laki-lakimu ada di sana Kalau begitu aku tidak ingin mendengar hal-hal buruk apapun lagi tentang wanitaku Ji Ru Yu dari mulutmu itu Jika bukan karena kamu dan keluarga Ji Ji Ru Yu dan yang lainnya juga adalah satu keluarga Maka mungkin tuan muda ini tidak akan mengampunimu Kata King Chen dia menus dingin Kamu kata Ji Xin Yi nampak dia begitu menderita Ji Xin Yi seorang Orang suci keluarga Ji dipermalukan oleh orang lain seperti ini Ji Xin Yi langsung menggertakan giginya dan dia tampak malu King Chen kamu keterlaluan Apa bagusnya Ji Ru Yu itu? Dia, dia telah menggantikan orang suciku Dan gadis rendahan itu akan dikirim ke Xin Yi diam Ekspresi Ji Tianya berubah dan dia buru-buru mengirimkan suaranya secara diam-diam Kepada Ji Xin Yi dan Ji Tianya langsung menyela kata-kata Ji Xin Yi Saat ini Ji Xin Yi juga tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan jadi dia langsung menutup mulutnya dan tidak berkata apa-apa lagi Apa? Ji Ru Yu akan dikirim kemana? Kata King Chen matanya langsung menyedi dingin dan tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang salah Boom! Napas yang mengerikan seketika keluar dari tubuh King Chen dan langsung menekan tubuh Ji Xin Yi Dan langsung membuat Ji Xin Yi kesulitan untuk bernafas Tuan Mudakin berhenti Kata Ji Tianya dia buru-buru melangkah keluar Dan suasana menakutkan dari formasi kuno yang kacau tiba-tiba juga turun mencegah King Chen menyerang Ji Xin Yi Aura luas yang terpancan membuat King Chen langsung merubah warna Sebagai leluhur dari puncak Tianyao Ji Tianyao terlalu kuat dengan auranya Hahaha Tuan Mudakin Sini tidak punya niat buruk Ada pun apa yang dia katakan sebelumnya itu terkait dengan warisan keluarga Ji saya yang membuat Anda salah paham Kata leluhur Ji Tianyao dia berkata sambil tersenyum dengan wajah yang lembut Salah paham kata King Chen matanya berkedip King Chen bukanlah idiot Intuisinya membuatnya merasa ada sesuatu yang salah pada keluarga Ji ini Sesuatu yang disemunyikan darinya Sini apakah kamu baik-baik saja Di sisi lain Aoyang Chen bergegas maju dan berkata kepada Ji Xin Yi dengan cemas Ji Xin Yi saat ini menetap King Chen dengan dingin dengan kebencian di matanya Lalu berkata kepada Aoyang Chen Saya baik-baik saja Tetapi saya diintimidasi oleh King Chen itu Sebagai calon suamiku Bukankah sebaiknya kamu naik ke arena Dan lalu memberi perajaran kepada King Chen itu untukku Untuk mencari keadilan untukku Kata Ji Xin Yi Mendengar itu Aoyang Chen pun tertegun Dia melirik ke arah King Chen dan Ji Xin Yi Lalu berkata Aku kenapa aku tidak berani Ji Xin Yi lalu berkata dengan ringan Dia, dia adalah murid Tian Juo dan anda, anda adalah murid kuil dewa kekosongan Apakah kamu takut dengan dia? Mendengar itu wajah Aoyang Chen tiba-tiba terlihat sulit untuk dilihat Dia, dia sangat menyukai Ji Xin Yi Tetapi dia juga tahu kekuatannya sendiri Mungkin setelah membunuh Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Gunung Desensan Dia masih memiliki keberanian untuk maju dan menghadapi King Chen Tetapi setelah King Chen sebelumnya bahkan dapat membunuh Master Sekte Dewa Petit di tempat Bagaimana dia bisa menggunakan kekuatannya untuk bersaing dengan King Chen Kemunculan ragu-ragu Aoyang Chen membuat hati Ji Xin Yi semakin marah Dan dia tidak puas Mengapa King Chen berani menyerang kekuatan seperti Istana Dewa Bintang demi Jiruyu Tetapi calon suaminya ini bahkan tidak berani mencari keadilan untuk dirinya sendiri Dia lalu berkata dengan marah kepada Aoyang Chen Aoyang Chen apakah kamu masih laki-laki Tunanganmu ini diintimidasi Tetapi kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk naik dan memberi pelajaran kepada yang mengintimidasi tunanganmu ini Apakah calon suamiku hanya seperti itu Kata Ji Xin Yi mendengar ini Aoyang Chen tiba-tiba merasakan darahnya melonjak Memang kekuatannya tidak sebaikin Chen Tetapi bukannya dia tidak memiliki keberanian untuk mencari keadilan bagi calon istrinya Memikirkan hal ini Aoyang Chen pun menggertakan giginya dan lalu berkata Baiklah saya akan naik dan meminta keadilan untuk Anda Dan saya akan memberitahu Anda bahwa calon suamimu ini bukanlah pengecut Terima kasih telah menonton!